Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Dalam video kali ini, Mr. SK akan mengajak kalian untuk melihat beberapa hewan yang ditemukan kembali di tahun 2022. Akibat ulam manusia yang tak bertanggung jawab, banyak kerusakan ekosistem di muka bumi ini. Seperti halnya melakukan perburuan liar, sehingga sejumlah hewan tak bersalah pun menjadi punah. Contohnya saja burung dodo, burung pelatuk gading, harimau tasmania, dan masih banyak lagi. Beberapa hewan yang diprediksi telah punah, namun hewan ini ditemukan kembali bertahun-tahun setelahnya dalam kondisi hidup. Bahkan telah ditemukan di tahun 2022 ini. Mau tahu apa saja? Maka inilah hewan langka yang ditemukan kembali di tahun 2022. Penasaran hewan apa saja? Mari tonton terus video ini sampai jumpa. Habis Ikan Darter Kecil Beberapa bulan lalu, seekor ikan langka yang diakini telah punah di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, telah ditemukan kembali di perairan setempat untuk pertama kalinya sejak tahun 1939. Lebih dari 80 tahun lalu, ikan ini tidak pernah dijumpai, bahkan sudah dianggap punah. Namun, berita mengembirakan datang bagi para pecinta satwa. Pasalnya, ikan mungil yang telah dianggap punah itu ditemukan kembali beberapa bulan yang lalu. Dilansir dari United Press International, Devisi Satwa Liar Ohio mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook, bahwa dua ikan jenis darter longia ditangkap oleh kru manajemen ikan yang melakukan survei ikan bas elektrofishing di sungai Ohio. Penemuan ini pertama kali didokumentasikan lebih dari 80 tahun lalu. Hmm, lama juga ya. Ikan mungil ini dianggap punah secara lokal, karena dari sekian lama, ternyata ikan ini telah ditemukan kembali. Kata Kecil Jika kata pada umumnya memiliki proses yang panjang untuk menjadi kata dewasa, baru-baru ini ditemukan enam spesies kata berukuran mini di hutan Meksiko. Spesies baru kata tersebut merupakan kata berkembang langsung yang unik. Alih-alih menjadi kecebong atau berudu, kata spesies baru ini langsung menjadi kata mini yang sempurna saat menetas. Jadi mulai dari mereka menetas, mereka sudah membentuk tubuh kata yang sempurna ya guys. Keenam spesies baru ini lebih kecil dari koin 1 penny Inggris. Panjangnya hanya sekitar 15 mm saat dewasa. Salah satu kata terkecil dari spesies ini bernama Graugasaur candelariensis. Tubuhnya hanya sekitar 13 mm. Hmm, kebayangkan sekecil apa? Burung Pelatuk Gading Tahun lalu pihak berwenang Amerika Serikat mengumumkan mengenai kepunahan permanen dari 23 jenis burung langka dan spesies lain di sana. Di antara burung yang punah itu ada Pelatuk Gading, salah satu burung paling agung di Amerika Serikat. Burung Pelatuk Gading ini dikabarkan terancam punah sejak tahun 1967 karena banyaknya perburuan yang berlebihan oleh para kolektor. Pelatuk Gading terakhir yang mati dan punah memiliki bulu hitam dan putih dengan jembul merah pada burung jantan dan panjangnya sekitar 50 cm. Namun pada bulan April lalu, kabar bahagia telah menjumpai para pecinta sotwa. Burung Pelatuk Gading atau Ivory Built Woodpecker ini kembali meneror beberapa pohon di hutan Louisiana. Hal ini menunjukkan bahwa burung Pelatuk Gading ini perlu diwaspadai agar tetap terjaga dari kepunahan. Wurang Daun Langka Di hutan Ucian, Uganda telah ditemukan spesies serangga baru. Serangga yang sangat langka ini bernama Wurang Daun Langka atau biasa disebut Rere Leftover atau dikenal juga dengan sebutan Polojiski Balensis yang memiliki kelompok sangat langka sehingga kerabat terdekatnya terakhir terlihat pada tahun 1969. Penemu dari Wurang Langka ini adalah Dr. Alvin Helden dari Anglia Ruskin University, Cambridge saat karya wisata bersama mahasiswa ke Taman Nasional Kimbell yang berlokasi di wilayah barat Uganda. Serangga berukuran 6,5 mm itu memiliki tubuh berlubang seperti kebanyakan warang pada umumnya. Hanya saja, yang paling unik adalah organ reproduksi jantan dari warang ini yang sebagian berbentuk seperti daun. Paraliteri Zinosaurus Japonicus Jika kalian melihat thumbnail dari video ini mungkin kalian akan mengira bahwa ada penemuan dinosaurus di tahun ini. Tapi maaf ya guys, ini bukanlah sebuah temuan dinosaurus, melainkan spesimen yang dibuat untuk ekspedisi dunia Jurassic. Dinosaurus ini merupakan spesies dinosaurus baru yang ditemukan fosilnya di Jepang. Dinosaurus ini mempunyai jari seperti pisau, tidak untuk membasmi mangsanya, melainkan untuk menebas tumbuh-tumbuhan. Hidup selama periode kapur sekitar 145 juta hingga 66 juta tahun lalu. Terbarunya, para peneliti dari Jepang dan Amerika Serikat menggambarkan fosil dari Zinosaurus termuda yang pernah ditemukan di Jepang. Saat itu, fosil dinosaurus yang ditemukan terbungkus dalam beton dan saat ini fosilnya pun disimpan di musim sejarah alam Kanagawa di Hokkaido, Jepang. Nah itu tadi guys, beberapa hewan melangkah yang ditemukan kembali di tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!